Di hari ke-8 pencarian kapal dan korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba, tim SAR gabungan menemukan sejumlah peralatan keselamatan dan juga barang yang diduga milik penumpang. Tim SAR gabungan pencarian menemukan 6 jaket keselamatan, 3 jaket milik kapal motor penumpang Sumut 2 dan 2 milik kapal motor penumpang Sumut 1. Jaket itu diduga dilemparkan ke danau saat dilakukan pertolongan terhadap korban yang masih mengapung di permukaan danau. Sebuah jaket lagi tidak ada tanda pemiliknya. Tim SAR gabungan juga menemukan 4 helm dan 2 pasang sandal yang diduga milik korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Berarti ditemukan di pantai Sitapongan yang berjarak 3 km ke arah timur dari pos kosar di Pelabuhan Tiga Aras, Simalungan. Dapat laporan dari tim penyisir yang dari permukaan yang sudah kita kirimkan untuk sektor 3 dan 4, sektor timur. Laporannya dari seru dir Sabara, mereka menemukan beberapa ceceran, beberapa ceceran diduga. Diduga beberapa pelampung. Nah ini pelampung ada pelampung KMP Sumut 2 yang mungkin dilemparkan di saat pertolongan. Jadi ada 3 buah pelampung KMP Sumut 2, buah-buah life jacket KMP 1, 1 buah life jacket merek Ugi. Kemudian helm LTD 2 buah, helm full face 1 warna putih. Kemudian helm merek gun warna merah. Kemudian ada sandal wanita kiri kanan sebelah-sebelah. Lokasinya penemuannya sekitar 3 km dari posisi kita saat ini ke wilayah timur laut. Dia di daerah pantai Sitapongan. Tim Sargabungan menghentikan sementara proses penyisiran untuk penggambaran objek yang diduga KM Sinar Bangun 5. Penggambaran dihentikan karena masalah cuaca buruk. Proses penyisiran yang berlangsung sejak pukul 10 pagi terhenti tepat pukul 3 sore. Penyisiran dan penggambaran dihentikan karena faktor cuaca buruk. Hujan lebat tengah mengguyur kawasan Danotoba, khususnya di sekitar Pelabuhan Tiga Ras. Pencarian akan dilanjutkan tim Sargabungan usai cuaca kembali bersahabat. Dan koresponen CNN Indonesia, Edo Eka Rizky saat ini di Pelabuhan Tiga Ras di Malungun, Sumatera Utara. Edo, selamat sore terjadi penghentian memang karena cuaca yang tidak mendukung untuk pencarian korban. Lalu bagaimana update-nya hingga saat ini? Apakah ada kemungkinan akan dilanjutkan apabila cuaca nanti membaik? Ya, Hera selamat sore. Kalau kita perhatikan proses pencarian ataupun saat ini sudah masuk proses penggambaran di beberapa titik yang diduga. Di sana terdapat bangkai kapal KM Sinar Bangun 5 yang tenggelam di Danotoba. Ini nampaknya akan sulit dilanjutkan. Pasalnya, biasanya proses pencarian ini dihentikan pukul 6 sore dan itu 1,5 jam lagi dari sekarang. Dan kalau melihat kondisi cuaca di Pelabuhan Tiga Ras, khususnya hingga ke tengah Danotoba yang nampak dari sini, itu masih diguyur dengan hujan, dengan intensitas yang cukup ringan sebenarnya. Hanya saja, angin yang berada di sekitar pelabuhan ini berhembus cukup kencang dan mengakibatkan, kalau bisa saya gambarkan sekarang, ombak begitu terlihat di permukaan Danotoba, kapal yang bersandar di Pelabuhan pun bergoyang cukup kencang begitu. Nah, makanya memang saya tidak seperti melihat permukaan air di sebuah danau, tapi lebih kepada permukaan air di sebuah laut karena ombak begitu kencang di Danotoba ini. Dan ini merupakan ombak yang beresiko sebenarnya ketika kapal-kapal yang ada di sini harus berlayar ke tengah dan melakukan proses penggambaran. Karena itulah tim Sargabungan sejauh ini menghentikan proses pencarian karena masalah cuaca buruk dan juga masalah angin serta berakibat pada ombak yang cukup kencang. Dan sesaat lagi sekitar pukul 5 sore ataupun setengah 6 sore, nampaknya pihak tim Sargabungan yang melalui Basarnas akan menggelar konferensi pers untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan nampaknya Hera kalau melihat kondisi seperti ini, proses penggambaran dan juga pencarian akan dilanjutkan esok hari hingga cuaca bisa lebih bersahabat. Karena proses pencarian jika dilakukan pada malam hari pun itu tidak akan berjalan cukup efektif. Mengingat karena memang beberapa alat-alat seperti penerang ataupun lampu-lampu untuk menunjang proses pencarian di malam hari itu nampak belum cukup lengkap berada di pos Pelabuhan Tiga Aras ini, Hera. Ya, Edo, kita sama-sama tahu bagaimana ada sebuah penemuan juga objek dengan kedalaman 490 meter. Apakah instrumen yang akan digunakan apabila memang objek tersebut diduga adalah KM Sinar Bangun, Edo? Ya, tadi Kepala Basarnas pada saat sebelum melakukan proses penggambaran pagi hari menyampaikan bahwa proses pengangkatan bangkai kapal jika benar objek yang ditemukan kemarin ini adalah KM Sinar Bangun itu belum mungkin dilakukan saat ini, Hera. Karena peralatan-peralatan pengangkatan yang bisa menunjang hingga masuk ke dalam 490 meter di bawah permukaan air dan mengangkat sebuah kapal dengan berat bertonton itu belum dimiliki oleh tim Sargabungan saat ini di Pelabuhan Tiga Aras. Sejauh ini instrumen yang paling mungkin dilakukan oleh tim Sargabungan adalah dengan menurunkan jangkar hingga kedalaman tersebut dan semacam menyentuh agar mementurkan secara langsung dengan objek tersebut agar objek tersebut bisa pecah ataupun terbelah dua begitu agar para penumpang-penumpang yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut itu bisa keluar dari kapal dan naik ke permukaan. Fokus utama tim Sargabungan sejauh ini, Hera, adalah mencari para penumpang yang sejauh ini ada 184 penumpang lagi yang sesuai data ada di posko ini itu belum ditemukan dan pihak tim Sargabungan sejauh ini menduga atau memprediksi mereka belum ditemukan dan tidak naik ke permukaan danau karena sebagian besar dari mereka atau bahkan keseluruhan dari mereka itu masih terjebak di dalam kapal atau terjebak di dalam bangkai kapal tersebut untuk itulah instrumen dengan menghancurkan kapal ataupun membelah kapal dengan menggunakan jangkar itu dilakukan karena fokus utama dari tim Sargabungan adalah tidak untuk mengangkat kapal tersebut ke permukaan danau tetapi untuk menemukan para penumpang ataupun korban-korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut, Hera. Edo, kapan antisipat ataupun juga penggunaan jangkar tersebut akan dilakukan mengingat di belakang Anda saya melihat apakah itu bagian dari anggota keluarga para korban atau bukan mengingat begitu besarnya harapan keluarga mungkin untuk bisa paling tidak menemukan bagaimana nasib dari anggota keluarga mereka? Ya benar sekali Hera kalau bicara keluarga, keluarga masih sebagian besar menanti ataupun memutuskan untuk tinggal sementara di Pelabuhan Tiga Aras dan menantikan proses ini cepat usai dan menemukan titik terang agar mereka bisa setidaknya bertemu dengan orang-orang yang mereka cari selama ini Hera dalam kondisi apapun. Namun proses instrumen menurunkan jangkar untuk mencari para penumpang yang masih terjebak di dalam kapal tersebut masih belum bisa dilakukan Hera karena satu, tim Sargabungan belum bisa memastikan 100% objek yang ditemukan di dua koordinat dari jarak 2 km dan juga 2,5 km dari Pelabuhan Tiga Aras ini belum bisa dipastikan 100% itu adalah bangkai kapal motor Sinar Bangun itu sendiri meskipun memang ada optimisme dari tim Sargabungan bahwa itu adalah KM Sinar Bangun proses analisa, proses penggambaran secara ulang masih akan terus dilakukan sebelum nantinya penurunan jangkar itu akan dilakukan. Penurunan jangkar dan juga instrumen yang tadi saya jelaskan akan dilakukan setelah tim Sargabungan bisa memastikan 100% melalui proses analisa dan juga penggambaran melalui proses penyisiran itu sudah dipastikan secara 100% Hera. Edo, bagaimana dengan aktivitas penyebrangan layaknya yang dilakukan oleh KM Sinar Bangun sejauh ini? Apakah pemerintah setempat atau otoritas setempat sudah memperlakukan disiplin bagi para kapal-kapal yang mengangkut penumpang di titik-titik tersebut dan menjadikan ini pelajarannya sangat berharga dan menjadi yang terakhir kali terjadi? Ya, Hera kita bicara mengenai evaluasi yang sudah sempat disampaikan oleh Kementerian Perhubungan saat mendatangi posko atau pelabuhan tiga ras ini. Tercatat memang Hera berdasarkan data yang saya himpun dari orang-orang di sekitar pelabuhan bahkan Kementerian sendiri juga mengakui bahwa satu yang perlu dievaluasi adalah bagaimana pelabuhan ataupun pelayaran kapal-kapal apapun hampir keseluruhan di sekitar Danau Toba ini tidak menggunakan manifest penumpang. Ini juga yang menjadi kendala di mana KM Sinar Bangun 5 ini juga tidak memiliki manifest dan sejauh dari proses awal pencarian, para tim Sargabungan masih kesulitan untuk memastikan apakah betul identitas dari laporan keluarga yang hilang ini merupakan penumpang ataupun tidak. Dan yang kedua ini masalah proses perizinan pelayaran yang dilakukan. Kita mengetahui Polda Sumatera Utara sudah menetapkan salah satu ataupun tiga tersangka ini adalah orang-orang yang berada di dinas perhubungan setempat yaitu kepala posko pelabuhan di Samosir yang memberikan izin saat kapal ini sebenarnya tidak layak jalan dengan kondisi overload ataupun kelebihan penumpang dan juga cuaca yang tidak memungkinkan. Namun kapal ini tetap jalan dengan mengambil resiko tersebut dan terjadilah kecelakaan maut pada minggu lalu, Hera. Nah hal-hal inilah yang kemudian tadi sempat dilirik oleh pihak Kementerian Perhubungan. Sanksi jelas nantinya akan diberikan bisa saja melalui proses evaluasi. Nampaknya yang menjadi sebuah ironia atau sayangnya, Hera, dan Otoba merupakan salah satu destinasi utama wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Namun sayangnya manajemen transportasi air yang berada di tempat ini ternyata masih jauh dari kata layak. Jadi masih banyak PR tentunya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi ini semua. Namun kalau saya bisa menginformasikan beberapa pelabuhan ternyata masih melakukan proses perjalanan ataupun pelayaran seperti normalnya tanpa mungkin proses evaluasi ini masih dilangsungkan oleh pihak pemerintah, Hera. Edo Eka Rizky, Koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda.